Timnas Indonesia semakin kuat, ada empat pemain keturunan lagi yang segera ambil sumpah jadi warga negara Indonesia atau WNI. Siapakah mereka kita akan bahas setelah intro yang berikut ini. Indonesia berhasil menambah kekuatan baru setelah J.I.Zes resmi jadi warga negara Indonesia, J.I.Zes melaksanakan pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham, Jakarta tanggal 28 Desember tahun 2023 pagi, WIB. Datang menggunakan kemeja putih yang dilapisi jas hitam, dasi merah, J.I.Zes nampak semringah menjalani prosesi ini. Seperti biasa, ia menyanyikan lagu Indonesia Raya lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. J.I.Zes pun resmi menjadi WNI dan akan segera bisa membela Timnas Indonesia. Hanya saja pemain berusia 23 tahun itu tidak keburu untuk didaftarkan ke Piala Asia 2023 karena pendaftarannya sudah ditutup. Sebenarnya J.I.Zes sudah ditunggu untuk pengambilan sumpahnya sejak awal Desember. Hanya saja karena suatu hal, ia baru bisa menjalaninya sekarang. At ini setidaknya sudah ada tujuh pemain keturunan yang sudah resmi menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Mereka adalah Sandi Wals, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, Justin Hupner, dan J.I.Zes. Belum lagi ada Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan Indonesia, namun bukan naturalisasi. Pasalnya, Elkan Bagot memutuskan untuk menjadi WNI saat usianya menginjak 17 tahun. Kekuatan timnas Indonesia akan semakin kuat untuk menjalani pertandingan di 2024. Pasalnya, akan ada empat pemain keturunan lagi yang segera ambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Pertama adalah Nathan Chuaon, pemain asal klub Swansea City. Nathan Chuaon sejatinya akan mengambil sumpah WNI bersama dengan J.I.Zes pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Akan tetapi, pemain berposisi back tengah itu batal datang ke Indonesia karena belum diizinkan oleh klubnya. Nathan Chuaon pun dikabarkan akan datang ke Indonesia pada Januari tahun 2024 untuk melakukan pengambilan sumpah WNI. Nathan mungkin Januari, mudah-mudahan bisa Januari setepatnya karena hari ini dia, klubnya belum diizinkan oleh klubnya. Pemain kedua yang segera dinaturalisasi adalah Ragnar Orat Mangun. Stryker asal klub Fortuna Sittard itu sebelumnya sudah bertemu dengan PSSI pada November tahun 2023. Kedatangannya untuk mewujudkan niatnya membela timnas Indonesia. Proses administrasi pemain berdarah Maluku itu pun dilakukan. Saat ini berkas tersebut masih berjalan dan diharapkan bisa segera diketahui pengambilan jadwal sumpah untuk menjadi WNI. Pemain ketiga yang ingin membela timnas Indonesia adalah Tom Haye, gelandang serang asal di Renvin. Proses naturalisasi Tom Haye bisa dibilang lebih lama ketimbang Ragnar Orat Mangun. Pasalnya, Tom Haye baru tiba di Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023. Pemain berusia 28 tahun itu akan menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum nanti berkasnya itu dibahas oleh pemerintah Indonesia. Nama keempat yang akan segera menjadi WNI adalah Cirrus Margono, Keeper asal klub Panathinaikos B itu dikabarkan akan segera menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada Januari tahun 2024. Proses perpindahan warga negara Cirrus Margono itu kabarnya dibantu oleh tenaga ahli menteri di Kemenpora, Hamdan Hamedan. Berbeda dengan tiga pemain di atas, proses perpindahan ke warga negaraan Cirrus Margono itu tidak dibantu PSSI, Kendati demikian, jika nantinya sudah menjadi WNI, maka Cirrus Margono berpeluang bisa membela timnas Indonesia. Namun, ia harus berjuang semaksimal mungkin karena namanya bukan termasuk pemain keturunan yang direkomendasikan oleh Sinta Eeyong ke PSSI. Itulah tadi empat pemain yang sebentar lagi bakalan menyusul pemain keturunan lainnya untuk dinaturalisasi. Terima kasih telah menonton!